Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, melayangkan instruksi pencabutan gugatan tapal batas wilayah Kabupaten Lebong dengan Bungkulu Utara di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Namun, Pemkap Lebong menilai pencabutan tidak bisa dilakukan pihak eksekutif saja, melainkan harus persetujuan dari aspirasi rakyat, yakni pihak legislatif. Pencabutan gugatan uji material Undang-Undang yang diinstruksikan Mendagri, yakni gugatan atas Undang-Undang nomor 28 tahun 1959. Perutapan Undang-Undang Darurat nomor 4, 5, dan 6 tahun 1956 atas pembentukan daerah tingkat 1 dan 2 daerah Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang. Mendagri memberikan tempo sepekan kepada pihak eksekutif Pemkap Lebong untuk melakukan rapat internal terkait putusan tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, Mahmud Sia menyatakan, masih ada beberapa hal yang perlu dikaji atas instruksi pencabutan gugatan itu. Namun, Sekda memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti perintah tersebut dan segera berkomunikasi dengan pihak legislatif. Sedangkan perintah yang diterima ini kepada pihak legislatif sepertinya belum ada. Dan sekarang kami sedang melakukan komunikasi ke pihak legislatif. Sidang sengketa batas wilayah sudah beberapa kali dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. Upaya mediasi pun sudah dilakukan oleh kedua kabupaten, namun belum ada putusan ingkrah. Atri Prositio, TV Ribung Kulu, melaporkan.